Hai guys, selamat bergabung di channel aku Danika Kartika Buat kalian baru pertama kali ini ketemu sama aku Hai guys, selamat kenal Jadi guys, hari ini aku mau nge-vlog street food lagi Dan hari ini aku mau bikin challenge Jajan street food, tapi dibatasin gitu ya Cuman boleh habisin 20 ribu won Hari ini kita mau Street food di daerah Yang dulu tuh sebenernya rame banget Dan paling terkenal buat street food-an di Korea Yaitu di daerah Myeongdong Tapi dengar-dengar sekarang ini setelah Covid, daerahnya tuh sepi banget Jadi karena Covid, turisnya gak pernah dateng ke Korea Jadi tokonya banyak yang tutup Dan banyak penjual yang Gulung tiker, kasihan ya Makanya sekarang nih karena Covidnya sudah membaik Aku pengen cek juga sekalian Kondisi di Myeongdong kayak gimana Apakah udah rame lagi yang jual street food-nya Atau gimana? Yuk kita sama-sama Sekarang langsung liat aja Wah ternyata ada beberapa toko-toko yang buka ya Meskipun memang sebagian tuh masih tutup gitu guys Ini di jalan utamanya ya Tadi Myeongdong ini tadinya rame banget Ntar aku taro Nanti aku taro fotonya Apa ini? Ini apa? Oh buat di itu crocs Ya ampun Ini lagi hit lagi sih Ini toko aksesoris ya Oh iya Cantik-cantik Ih cantik banget Jadi buat temen-temen yang belum tau Jadi Myeongdong ini tuh kayak jalanan gitu Dan dia di kiri kanannya banyak toko-toko Makeup ya, skincare Semoga insya Allah nanti Kalau insya Allah udah balik normal lagi Tokonya pada buka ya Jadi seru lagi gitu hype belanjanya Toko snack ini Oleh-oleh ini Oleh-oleh Toko snack Tutup ini Tuh liat deh Apalagi ini malam ya Jadi lebih berasa sepinya gitu Ini ada yang jualan Straightboat Ini Ekban Tinggal dua Dan Gak ada pedagang Oh dia ada Ini mau gak ya? Wuhuuu Ini ada omok Yang isinya Crab stick ya Crab stick Itu kayaknya yang isi daun apa tuh Yang Daun Kenip Ini isinya tok ya Tok Oh Ori itu Ori By the way Disini itu harga jajanannya Sekitar 3 ribuan ya Satunya 3 ribu sampai 5 ribu ya 3 ribuan Itu berarti kalau dirupiahin Indonesianya sekitar 35 Nah 36 ribuan Yaudah ini aja yang krab stick Kahana sih sayap Hitung ya Ini udah 3 ribu Nah biasanya tuh ada yang digoreng lagi Ada yang di Cuma di microwave Itu sebenarnya dia ada tempat buat goreng sih Cuma mungkin udah malam Jadi cuman di microwave 3 ribu ya Mana ya liat omkori ya Tadang 20 18 ribu Oke Ah panas Wah Enak Banyak dari yang Luang Ini tuh kayak otak-otak goreng Tapi Ini sih rasanya Enak banget Jadi kulitnya crispy Ini tapi dalemnya lembut Terus ini ada Krab sticknya juga Ini makin enak Ininya bikin enak Ininya apa Isinya dalemnya bikin enak Coba deh Enak banget Enak Ini tebel gitu ya Dagingnya sebal banget Harus beli Harus beli Harus beli Street food pertama berhasil Enak banget loh Oh ya terus buat jamnya nih buat yang mau street foodan misalnya di korea Rata-rata sih kalo dulu ya bukanya tuh mulai sore-sorean jam-jam limaan ya Jadi tuh ini kan temen-temen liat ya ini kan mereka pada bukanya tuh di jalanan gitu kan Gak selamanya mereka menetap disini Ini tuh bisa kayak gerobak kayak mobil motor gitu loh kayak motor ya Jadi nanti mereka jam lima sore biasanya masuk Masuk gitu pada dateng terus makin malem biasanya makin rame Kalo lagi rame dulu jam 11 ya tapi ini agak sepi jadi kayaknya tutup lebih cepet Ada buah juga Ini jus ya Hah? Jus Oh jus Ini gimana ya? Saat mana nih yang? 4 ribu 4 ribu Dulu perasaan 5 ribu deh Kayaknya para tepi turun harga Tapi kita harus Dia bisa mix gitu ya Kita harus hemat baju Iya Terima kasih Ini gimana ya? 5 ribu 5 ribu 5 ribu Odeости Indonesia Iko Indonesia Bahasa Ini sanggang terkenalan dia sampai ada 3 minggu di suhu kamar Oh Dah.. Berarti haji Tapi harganya lumayan ya 5 ribu nih Tapi lucu deh Kayaknya Kau mau gak? Ka 뭔가 Uh Tapi 5 ribu sih Iya Ya Langsung habis budget kita Nanti kalau Kalau ada sisaan ke sini? Terima kasih. Maaf ya mas, sebenarnya aku ingin mencoba, tapi... Jadi itu tuh kayaknya bakalan dibikin, terus dimasukin ke dalam box gitu loh. Terus dibawa pulang. Jadi kayak oleh-oleh. Makanya dia bilangnya ini oleh-oleh. Enggak makan di tempat ya? Enggak seru. Eh, ini ada yang rame banget loh. Ada sate harganya Rp 3.500. Menarik gak sih? Ini rame ya? Takutnya aku baru tutup. Ini apa sih? Ini ada pisang halal ya? Enggak tau sih, ini sebenarnya halal. Cuman emang, maksudnya mungkin dia tuh... Enggak ada... Aneh-aneh gitu loh. Iya mau yuk. Dalemin aja ya. Itu lemah ya yuk? Harganya Rp 3.000. Ya coba deh. Jadi mirip sama yang bentuk ikan tapi gak terlalu ikan gimana ya? Gila. Gila. Jadi ini tuh lebih kayak adunan kosong ya. Lebih kayak adunan pastry. Cuman bentuknya aja yang ikan gitu loh. Nah, terus yang lucunya ini di luar tuh ada mengkilap-mengkilap. Kenapa gak sih? Kayak mengkilap-mengkilap gula gitu. Jadi begitu digigit tuh ada lapisan gula atau lapisan apa yang kriuk gitu loh nih. Gila sih Nutella ya. Gila sih Nutella ya. Aku pribadi menurut aku lebih enak ini daripada bunga opang asli. Tapi emang ini gak terlalu authentic Korea. Jadi kalo mau yang... Tipe authentic sebenarnya lebih authentic bunga opang. Ini lebih kayak jajanan fusion. Enak banget loh. Wah, tapi ini udah lumayan rame banget ya. Dibanding terakhirnya aku kasihnya kapan? Tipe tahun lalu gitu. Sudah lalu. Ada roti ini. Ada souffle. Ada souffle. Tapi mahal. Kita beli gue langsung. Kayak gini, biar rasa. Eh ada rujak. Mana? Ini kayak rujak tau. 2020. Ini jus ya? Dia sama jual buah juga. Ya Allah. Satu potong gini 2 ribu. Ini mau gak? Naik. Boleh. Mau mo. Ini kayak tolannya masih setengah matang gitu deh. Hah? Ih, ih. Bagus banget. Eh, angkat dong, angkat gitu. Jadi ini tuh roti ya. Bikin namanya gerampang. Ini juga yang paling ikonik dari Yajana Street Food Korea. Jadi ini tuh mungkin bisa dibilang roti telur. Tapi menurutku ini bukan sekedar roti dan telur. Roti-nya mirip roti bolu sih. Lebih kayak bolu ya. Coba adanya. Terus di atasnya ada telur. Jadi ini rotinya bukan, jangan bayangin kayak roti tawar ya. Kayak muffin. Bolu. Eh, muffin. Bolu atau muffin. Terus dikasih telur. Nah, terus atasnya telur. Tapi aku bingung telurnya tuh bisa cakep gitu ya. Eh, terus biasanya yang jual suka cakep-cakep gitu. Uh. Waktu aku pertama kali makan ini di Korea. Ini rasa yang aku gak pernah temu di Indonesia. Di Indonesia. Kombinasi antara si telur dan kue bolu. Lucu banget rasanya. Ibaratnya ini pertama kali ke Myeongdong. Yang harus dibeli ini. Ini. Ini ada crovel. Ini juga makanan hits ya. Di Indonesia tapi udah sempet hits sih. Aku udah agak kenyang sih sejujurnya. Itu crovelnya aku pernah beli sih singkat aku. Dan emang enak. Cuman aku sekarang udah agak kenyang makan manis. Pengen yang asin-asin. Coba ya kita jalan lagi. Semoga menemukan yang asin. Kita masih punya 12 ribu lagi. Dapat 3-4 makanan. Yah. Udah mau pulang dia. Aduh guys banyak banget jalan yang menarik. Aku jadi bingung. Nanti cumi menarik. Crovel menarik. Tapi aku udah mulai kenyang. Jadi kesini ternyata gak cuma siapin uang. Tapi siapin perut juga. Ini aja. Padahal terhitungnya masih sedikit loh. Yang buka. Belum rame banget. Gimana nanti ya. Kalau udah pada buka semua. Pasti rame banget. Apa nih? Ini apa crepes ya? Udah tapi manis lagi. 4 ribu. Hah? Oke ya. Kan aja saya. Kita mau beli twist potato. Wow. Kentang. Tapi ini tuh sangat ini. Sangat. Sangat ikonik. Iconik Miangdong. Oh kangen banget loh. Ini udah lama gak ada nih di Miangdong. Udah mau jadi tuh. Kayak gini bentuknya. Beneran dari kentang utuh. Jeng, 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 jeng. Berseram nih. Kalau yang kali ini aku makan. Kayaknya asin-asinnya kurang kata. Dia teksturnya masih pas dikunya itu berasa kentang. Tapi kayaknya aku pernah makan tuh yang lebih kayak keripik gitu loh. Ini juga bumbu asinnya kurang gak sih? Gak, ini gak selalu enak. Boasnya kayak kurang gitu. Kita ngomong ini gak terlalu enak di depan penjualnya. Tapi enak sih enak-enak. Enak kok. Emang bumbunya aja gak rata kali tadi ya? Ya, cuma bumbunya gak rata. Makanya agak ribet ya? Ayo. Gak boleh putus. Gak boleh putus. Gak boleh putus. Masih nyambung gak? Udah ntar kamu keselak. Udah ntar kamu keselak. Eh putus, putus. Enggak. Susah banget. Udah, udah. Enak-enak. Tapi seneng deh. Miangdongnya udah lumayan rame. Kalau terakhir aku datang kesini tahun yang lalu. Itu bahkan orang koreanya pun gak rame gitu loh kesini. Kalau sekarang tuh udah rame sama orang koreanya lumayan sih. Udah gitu kalau di Miangdong itu dia banyak gang-gang kecil kayak gini. Tadi tuh kayak jalannya cuma di gang utama. Tapi masuk-masuk tuh dia banyak gang-gang kecil ya. Dan itu sebetulnya masih banyak yang bisa di eksplor guys. Kayak banyak masih jualan. Dan ada street food juga. Jadi memang kalau kesini harus sediain waktunya lama sih. Paling enak sih kalian apa? Hidupnya di sekitar Miangdong gitu. Nah malem-malem keluar nih. Soalnya mamaku waktu liburan ke korea. Dia balik ke Miangdong tiga kali ya. Aku ingat dulu waktu aku liburan ke korea pun. Aku paling betah tuh di Miangdong ini. Gimana namanya juga cewe kan? Belanja, makan. Jajan. Belanja skincare, baju. Jajanan juga ada. Oh iya tips juga cocok kalau ngajak ceweknya kesini. Bawa tempat duduk untuk tebak. Pagal banget sih. Oke. Sudah selesai di tempatnya si abang kentang. Ini terakhir kayaknya ya. Aku penasaran pengen beli. Pengen beli squid. Berapa harga squidnya? 5 ribu. 5 ribu. Lajin kugus. Lajin kugus. Manon ya. Oh Manon. Oh Manon. Guys ah. Ternyata harganya 10 ribu. Sama yang tadi 2 ribu. Ya kita. Oke. Aduh gara-gara. Agak clickbait. Ini yang 5 ribu ternyata ini. Yaelah. Jadi guys. Ini adalah makanan terakhir kita. Makanan 10 ribu. Yang membuat kita kalah challenge ini. Sebenarnya kita udah hampir berhasil. Iya tapi. Soalnya kita ngeliat. Kita kira harga 5 ribu. Gambar kayak gini. Ini mungkin kalau yang belum terbiasa. Agak apa ini gitu ya. Tapi kalau di Korea ini banyak banget yang jual guys. Dan biasanya kalau dijual di jalan tuh wanginya semarbek kemana-mana. Sambil rem. Ting. Hmm. Enaknya buat. Munyah gitu. Pake nasi enak tau. Iya buat nasi enak. Pake saus. Hmm. Aku ingat dulu. Aku sama mamahku pernah ke Myongdong. Bawa nasi. Dimakan sama street food. Hmm. Enak. Oh iya. Terus kalau yang. Cumi-cumi ini. Itu ada berbagai macam ya. Ada yang lebih kering. Sampai kriuk. Sampai krenyes. Ada yang masih chewy. Menurutku sih enakan yang ini. Kayak gini ya. Ada juga yang alat gitu kan. Hmm. Ini menurutku mahal. Tapi worth it atau enggak ya. Worth it. Tapi kalau sendiri tuh ini. Kebanyakan. Makanya barengan sih. Jadi harus bertiga. Bertiga-berempat. Jadi kayak cuma icip-icip gitu loh. Emang bentuknya sih kurang menjiurkan guys. Tapi ini enak banget percayalah. Oke guys. Di tadi kita street food-an. Di daerah Myongdong. Bisa dibilang. Ini tuh lokasi street food nomor satu sebenernya ya. Di Korea. Sebelum pandemi. Aku tapi sekarang. Lumayan senang. Karena ternyata kondisinya udah. Membaik. Dibanding aku terakhir ke sini tahun lalu. Pengunjungnya juga udah lebih rame. Terus street food-nya juga udah lebih rame. Kita doain aja semoga. Situasinya membaik ya. Jadi udah bisa pada liburan ke Korea juga. Jadi pedagangnya juga. Kasian soalnya. Biar pada buka juga. Toko-tokonya juga buka ya. Dan aku senang juga. Hari ini semua makanan yang kita makan. Enak-enak. Berhasil. Berhasil semua. Sekalipun kita fail. Meskipun kita kalah sama challenge-nya. 2.000 kita malah dulu. Nah. Tadi temen-temen juga bisa lihat. Kita coba challenge. Makan cuma 20.000 won. Yaitu sekitar 250.000 rupiah. Dapet apa aja sih. Kalau jajanan street food. Nah. Dapetnya segitu. Lumayan kan. Lumayan banget. Gitu. Makasih banyak semua temen-temen yang udah ikutan vlog kita sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel aku biar gak ketika. Para subscribe dari kalian bikin aku semangat terus buat bikin vlog-vlog seru lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Annyeong. sampai jumpa di vlog. Sampai jumpa di vlog. Terima kasih.